Yang mengembangkan daerah tertinggal harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional agar disparitas antar wilayah dapat dipersempit. Hal itulah yang menjadi komitmen Partai Perindo untuk ikut mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring dengan program pemerintah yang tengah mengejut percepatan pembangunan daerah tertinggal, Partai Persatuan Indonesia Perindo juga terus berupaya menggalang program yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pengembangan daerah tertinggal menjadi prioritas agar kesejahteraan masyarakat yang merata dapat terwujud. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, saat berkunjung ke Cilegon, Banten, guna melantik 435 Dewan Pimpinan Ranting DPRT dari 3 Dewan Pimpinan Daerah DPD yang meliputi kota Cilegon dan kota serta Kabupaten Serang. Jadi ini memang masalah yang besar, yang harus kita atas. Bukan Banten saja sebetulnya sih, Jawa Barat juga banyak. Jadi sebagai partai kita akan berjuang bagaimana bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di sini. Tapi yang lebih penting lagi kita lihat bagaimana Indonesia bisa maju. Karena kalau Indonesia maju, Indonesia kuat banyak hal yang bisa dilakukan membantu masyarakat yang ketinggalan. Usai melantik dan menggelar rapat konsolidasi, hati dan rombongan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Perindo mengakhiri kunjungannya di Provinsi Banten dengan berdialog bersama jajaran redaksi Radar Banten. Dalam kesempatan ini disampaikan perjuangan Partai Perindo dengan program-program yang tepat sasaran untuk Indonesia sejahtera. Dari Banten, Tim Liputan MNC Media melaporkan.